ini pertama-tama yang perlu diketahui para pemirsa adalah device Tuyah contohnya seperti ini nih ini device Tuyah ini kamera CCTV itu remote infrared untuk seluruh perangkat yang menggunakan infrared terus ini lagi ada lagi ini macam-macam mungkin ada yang belum tahu beda ya sama sound off sama sound off itu kan basicnya ewe link cloudnya kalau ini Tuyah ini beda lagi biasanya kalau yang Tuyah lebih murah nah ini juga ini Oke Google nyalakan lampu sip menyalakan lampu dapur ini termasuk disini saya menggunakannya untuk mematikan inverter ini inverter saya itu saya menggunakan Tuyah juga ini nah jadi saya bisa mematikan inverter dari kantor dari manapun yang penting lewat jaringan internet itu via Tuyah cloud nah ini barangnya seperti ini sebagai perkenalan jangan sampai ya nanti beda kalau yang sound off itu beda lagi saya pakai sound off juga pakai Tuyah juga yang ini sound off ini ini beda ini lebih ini lagi layanannya beda bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menulaikan ibadah kuasa bagi menjalankannya video kali ini saya mau membuat sebuah tutorial bagaimana mengintegrasikan device yang menggunakan cloud Tuyah ke dalam asisten tutorial ini sudah banyak di internet di YouTube tapi saya juga perlu membuatnya juga mungkin video saya lebih bagus atau video sebelah itu lebih bagus tetap saya buat mau ada yang nonton atau enggak anggap saja ini saya berbagi ilmu ada yang nonton atau enggak ya urusan belakang yang penting saya buat bagaimana cara mengintegrasikan device Tuyah yang bukan yang lokal ya yang yang cloud Tuyah kalau yang lokal nanti beda lagi ke dalam home assistant caranya seperti apa Bagaimana simpan terus videonya oke yang pertama kita buka browsernya kita masuk di sini nih tuya iot tuya.com di sini kan kita masuk ini kita masuk dulu ke cloudnya tuya ke webnya tuya nah di sini otomatis kita butuh username sama akun kita kalau mungkin belum punya kita daftar dulu di sini saya udah daftar saya menggunakan email saya kita buat akun email sama password otomatis nanti kita daftar kita masuk ke situ setelah itu kita langsung menuju ke sini ini di sini banyak sekali pilihan ini yang bikin pusing karena kalau pembola saya sendiri juga pusing pilihannya banyak sekali lah ini kita nggak usah membaca nggak apa-apa nggak usah dibaca lah mungkin ini saking banyaknya saya juga pusing nelayanannya ada yang gratis ada yang bayar apa segala macam eh mandan ini agak sama dengan Google itu Google Cloud juga sama lebih pusing lagi kalau saya mau buat misalnya dulu dulu sebelum dimatikan itu bahwa saya saya pingin membuat oke Google itu terganti oke Google kata oke Google itu terganti service sih mau seperti itu tapi ya saya berhadapan dengan cloud seperti ini saya harus mengisi formulir buat akun apa segala macam yang isinya banyak sekali termasuk saya ditanya perusahaan saya itu apa pekerjaan saya apa uh rumit sekali saya akhirnya mundur oke sekarang ini kembali gitu ya di sini seperti saya sebutkan tadi banyak sekali tapi kita langsung saja menuju ke cloud di sini ada tab yang ini yang tulisannya cloud nah di sini nih kita itu membuat sini nih create cloud project di sini nih nah di sini nih kita kasih nama namanya apa ya ya terserah ya terserah rekan-rekan mau dikasih nama apa misalnya home assistant misalnya ya misalkan kasih nama home assistant misalnya di sini tulisi home assistant atau ya home assistant nggak masalah apa smart home apa-apa nggak masalah namanya ini ini sama kasih home assistant juga nama nggak masalah terus di sini ya sama aja tulisannya smart home nah di sini nih ah di sini nih banyak pilihan nah ini kita itu ikut mana semuanya sudah punya Cina punya data center Eropa punya data center India itu Vindavan aja punya data center Western Amerika punya Western Europe punya nah ini di sini kita itu Indonesia itu ikut mana dan ternyata Indonesia itu ikutnya di sini nih di Western Amerika data center kita itu masih numpang kayaknya ah kurang tahu lah pokoknya seperti itu tutorialnya seperti itu di sini kita klik create project nah di sini nah di sini kan nah di sini ketika muncul seperti ini kalau mau baca dibaca aja tapi saya nggak mau banyak sekali pilihannya di sini kita langsung cari di sini kita langsung cari langsung ketik di sini autorisasi nah kita pojok kanan bawah ini autorisasi ya disini kita di autorisasi apa pokoknya klik itu aja lah eh 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 habis itu kita sudah punya sebuah project yang tadi kita kasih nama sesuai nama ini di sini kita eh di sini saya kasih contoh itu saya kasih nama home assistant di sini kita punya namanya akses ID client kita punya nomor ini kita punya script client juga ini di sini ya kita nanti gunakan ini untuk login seperti itu setelah ini selesai kita langsung menuju di sini tuh ada tab ini banyak sekali tab di atas sini nih kita langsung menuju ke pilih device nah device di sini nah kita perlu tambahkan nah jadi mungkin ini sesuai aplikasi punya rekan-rekan mungkin katakanlah kayak punya saya itu saya pakai Smart Life ada yang pakai itu ya kalau kamera IPcam itu tadi itu punya Avaro Avaro juga punya aplikasi sendiri Playstore juga punya sendiri itu sebenarnya sama dia itu pakai cloudnya itu tuh ya nah disini kita itu langsung menuju ke sini nih ini banyak ini kita mau menambahkan device daripada ini kita langsung menuju ke sini nih satu dua tiga empat disini ada link to ya app account nah disini kita disini eh accountnya itu kita masukkan ke sini nah nah disini nih ah disini nih kita scan kita scan nah disini kita masuk nih 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 misalnya kita pakai Smart Life ini pojok kanan atas itu ada Smart Life terus disini juga ada Avaro sebenarnya sama saja itu banyak sekali aplikasinya namanya aplikasi bersama mungkin atau gimana ya ya mahal sih kalau buat server sendiri mungkin seperti itu pertimbangannya kita masuk dari Avaro bisa Smart Life bisa tergantung punya rekan-rekan apa tinggal kita ini lah di pojok kanan ini pojok kanan atas ini ada tombol tambah nah disini kita klik memindai memindai itu artinya scan lah bahasa sininya tinggal dihadapkan ke ini ke komputer kita ini nah habis itu kita udah login konfirmasi login seperti itu konfirmasi login nah setelah itu kan sudah login setelah di scan itu akhirnya perangkat kita itu perangkat tuya kita itu akan muncul disini disini saya itu punya tujuh perangkat tuya dirumah ini untuk inverter untuk apa segala macam tidak termasuk sound off karena beda nah disini ini kita ini termasuk emailnya ini ada disini kita klik itu email kita itu ada sudah nggak penting kita lanjut aja ke perangkat berikutnya langkah berikutnya adalah nah disini kita ini proyeknya apa jadi proyeknya tadi yang kita itu yang kode tadi itu kode tadi kode tadi yang kita dapatkan subscribe klien apa segala macam ini kita masukkan sini nih kita butuh ini nah untuk ini sama ini ini kita butuhin ini 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 nggak saya tutup lah ya kalau biasanya di video lain itu di di garis-garis segera ini takut di-hack sama penjahat tapi saya biar aja mau di-hackin biasa nanti kalau ini di ini ya saya buang saya ganti hahaha oke sudah sampai tahap ini kita di tuyanya ini sudah selesai akun tuyanya selesai ini sudah kita tinggal ini aja langsung juga home assistant di sini di home assistant itu kita menuju ke pengaturan di sini ada integrasi di integrasi ini kita ya tambahkan ini eh di sini tambahkan integrasi kita ketik tuya di sini ada dua satunya yang lokal satunya yang cloud kalau yang lokal ini beda lagi dia itu butuh apa namanya itu local key itu kan prosesnya beda lagi ini saya sedang menjelaskan tutorialnya ini tentang tuya yang cloud kita tinggal pilih di sini ya kita tinggal di sini nih ada tulisannya negara kita pilih otomatis karena kita di Indonesia kalau rekan-rekan pemirsa itu ada yang tinggal di Afrika yang udah tinggal ketik aja Afrika punya kita itu kan Indonesia Indonesia dah di sini ID access to yaitu kita yang tadi nih ah di sini nih ini kita copy copy saja copy habis itu dipastir disini masih seperti dulu nah macam ini ini terus kode rahasia nya ini nih nggak ada rahasia-rahasiaan lah ya semuanya sama teman aja rahasia-rahasiaan enggak usah kita masukkan sini nah disini account kita itu terus email kita disini email-email yang kita gunakan untuk login di berangkat tuya kalau ini gak saya masukkan nanti pada tahu password email saya wish masalah nanti ini kena seperti itu passwordnya passwordnya bintang 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 seperti itu tinggal kita kirimkan setelah itu setelah itu kan ini kita sudah bisa login dan kita sudah punya device macam ini nih nah ini yang dituya itu dituya ini semuanya udah masuk sini seperti itu saja bukan hal sulit kalau tidak tahu tapi kalau tahu ya begitu aja tapi sebelum saya tahu juga pusing sekali ini masukannya bagaimana ya seperti itulah disini ternyata cuma seperti ini ternyata mudah kalau sudah tahu kalau belum tahu ternyata susah ya ya seperti ini saja udah masuk kita itu perangkat-perangkat tuya kita sudah masuk disini bisa disini seperti contoh ini ada saklar lampu dapur sweet inverter yang saya miliki semuanya ini termasuk pompa air pokoknya yang menggunakan tuya disini masuk saya ini ada tujuh perangkat yang menggunakan tuya yang emailing beda lagi emailing saya juga ada lagi ini beda tutorialnya emailing itu udah saya buat di tutorial sebelumnya sudah seperti ini gampang sekali tinggal ditambahkan ke dashboard mungkin mau disini mau ditambahkan macam ini ini punya emailing ini ya ini emailing semua misalnya kita tambahkan disini edit dashboard kita tambahkan kartu tambahkan disini kita berdasarkan entitas kita bisa menambahkan yang tuya tadi contoh mana tuya saya mana ya Hai sisanya banyak sekali sudah ini ini inverter sweet ini 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 saya tambahkan bisa ini buat mematikan atau menghidupkan inverter via home asisten maksudnya gitu ini juga bisa kita bikin ke buat kita bisa kita buat ke automation disini misalnya mau jadwal inverter inverternya hidup itu di jam tertentu saja itu bisa kita gunakan apa namanya ya automation misalnya inverternya baterainya masih kurang misalnya ya atau ya cuaca mendung lah cuaca mendung kita berdasarkan automation itu bisa berdasarkan state misalnya misalnya produksi panel surya nya kebutuhannya misalnya kebutuhan rumah kita itu 10 KWH perhari ternyata kita dapat cuma katakan 5 separohnya saja berarti kan energinya nggak cukup nah ini kita bisa atur dari sini nanti ketika energinya tatakanlah tinggal sekian persen berdasarkan sensor yang ada kita bisa bisa mematikan via automation ini seperti itu ini saya contoh dulu berapa ya satu aja ya ini sound of yang tuya mana nih pompa air nih pompa air soket ini dia ini saya tambahkan ini nah ini terus mana lagi tambah lagi nggak ya contoh aja ya masa dimasukkan semua udah lah dua aja lah ya tinggal klik lanjutkan nah disini tambahkan ke dashboard nah misalnya seperti ini ini buat contoh nggak saya klik kalau saya klik inverternya mati ini inverternya nanti berubah ke PLN dan usah maksudnya ini pompa air tapi kalau saya klik ini pompa airnya nyala maksudnya seperti itu ini sudah bisa masuk ke dalam asisten seperti tutorialnya seperti itu tutorialnya seperti itu sangat kambang tinggal diikuti seperti itu caranya pemirsa tinggal diikuti tutorialnya nggak perlu susah-susah seperti itu adanya ada perbedaan kita itu pakainya Western Amerika data center kita itu ada di Amerika sana yang menggunakan cloud tuya yang e-wending beda lagi ini berbeda dengan yang menggunakan lokal lokal tuya itu ada lagi itu lebih lebih apa namanya caranya itu ada lagi kita membutuhkan local key ini yang saya buat yang ini dulu yang menggunakan seperti itu videonya kurang lebihnya mohon maaf jika ada pertanyaan nggak usah sungkan-sungkan langsung ngecek ketik di komentar jangan lari ke Facebook saya nanti sibuk belum tentu saya buka semua ada Facebook YouTube WhatsApp ini kan kadang saya akan terlalu terlalu banyak aplikasi ya karena ini ini forumnya saya uploadnya di YouTube yang komentarnya gitu itu saja kurang dan lebihnya mohon maaf apabila berita ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati terima kasih